Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Nuri Dayat di channel Zona Publikasi Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Jurnal yang didiskontinue oleh Skopus pada bulan Desember tahun 2022 Yang dirilis di Januari tanggal 13 2023 Jadi ini saya buat video ini tepat tanggal 13 Januari tahun 2023 ya teman-teman Teman-teman kalau ingin tahu bisa langsung akses teman-teman ke skopus.com Kemudian teman-teman langsung klik Skopus source list di sini Maka otomatis file Excel nanti akan terdownload seperti ini teman-teman Nah seperti tanya disini saya ini sudah download jadi disini saya stop dulu Nah disini kita akan buka langsung ya file Excel nya Kita lihat dari atas dulu Oke disini pastikan teman-teman klik discontinue title Desember 2022 Oke yang didiskontinue jurnal yang didiskontinue dari Skopus pada bulan Desember tahun 2022 Yang dirilis di Januari tahun 2023 itu adalah yang berwarna merah teman-teman Jadi pastikan teman-teman cari yang warna merah Oke yang pertama adalah Cypriot Journal of Educational Science Nah ini ini diskontinue ya di bulan ini kebetulan di bulan November 2022 Ada jurnal yang dibawa naungan publisher sama Birlasik Dunia Yanilik ini juga diskontinue Jadi teman-teman harus hati-hati ya jika ada jurnal dibawa naungan publisher yang sama Jika salah satunya diskontinue sebaiknya jurnal yang lain langsung hindari Dan Birlasik Dunia Yanilik ini juga sudah terindikasi predator teman-teman Jadi ini langsung diskontinue dari Skopus ya Bagi yang sudah submit disini tapi belum terbit segera di withdraw teman-teman Berikutnya yaitu ada Egyptian Journal of Hospital Medicine Nah disini publishernya adalah Faculty of Medicine Nah walaupun ini dari kampus ya Tapi tetap diskontinue ya Alasannya adalah publication concern Kebetulan yang ini juga sama publication concern Berarti dari kontennya biasanya proses review dan sebagainya Itu penyebab dia diskontinue Oke selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga Nah kita cari dulu yang warna merah Oke nah disini ketemu ada Journal of Agriculture and Crops Ini publishernya adalah Rohim Yerhan Academic Nah disini juga sama alasannya teman-teman Publication concern Nah hati-hati ya ini bagi yang agriculture Pokoknya yang sudah submit di jurnal-jurnal tadi Yang sudah saya sebutkan tetapi belum publish segera di withdraw teman-teman Sayang, sayang banget artikelnya Mending dikirim ke jurnal lain atau mending dikirim ke Sinta Karena kalau jurnalnya diskontinue Poin untuk jabatan fungsionalnya turun Dan yang terakhir adalah jurnal race militaris Ini publishernya Association Race Militaris Alasannya juga sama publication concern ya Oke jadi disini ada Kayaknya sudah habis Tadi sudah saya cek Jadi yang terakhir adalah race militaris Jadi teman-teman yang sudah terlanjur submit Tapi belum publish Pastikan teman-teman withdraw ya Sayang Karena rata-rata jurnal yang di diskontinue tadi Kebanyakan sepengetahuan saya memang berbayar ya teman-teman Nah dari jurnal tadi ini sudah saya rangkum jadi satu ya Jadi ada empat jurnal yang di diskontinue Dari Skopus di bulan Desember tahun 2022 Yang dirilis pada tanggal 13 Januari 2023 Yang pertama adalah Cypriot Journal of Educational Science Kemudian yang kedua adalah Egyptian Journal of Hospital Medicine Kemudian ada Journal of Agriculture and Crops Dan yang terakhir adalah Race Militaris Bagi teman-teman yang sudah terlanjur submit disini Segera di-withdraw Yang belum proses publish ya Tolong di-withdraw Kemudian yang sudah terlanjur bayar gimana Kalau bisa di-withdraw Uangnya ditarik Tapi kalau nggak bisa Nah ini mohon maaf saya belum tahu untuk solusinya ya Mungkin seperti itu teman-teman Bagi teman-teman yang kepingin update Berita-berita tentang informasi Tentang jurnal Skopus Dan berbagai informasi tentang publikasi Teman-teman bisa langsung aja Subscribe channel ini Dan insya Allah setiap hari Jumatnya Pada pukul 2 siang Video-video terbaru dari zona publikasi akan rayang Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya Bagi yang sudah subscribe Dan juga sudah like Video dari zona publikasi Saya mengucapkan terima kasih banyak Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini Sampai jumpa pada video berikutnya Salam zona publikasi Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih.